Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni Tempatnya resep kue dan masakan simple Di video kali ini, aku lagi bikin kue talam ungu yang super duper cantik dan enak banget Penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk, tonton videonya sampai selesai Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Nurlis Mawarni ya Serta aktifkan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Pertama-tama, siapkan 350 gram ubi ungu Ini ubi ungunya sudah saya kukus selama kurang lebih 10-15 menit Dikukus sampai lembut, lalu setelah itu saya masukkan ke dalam chopper Tambahkan 230 gram gula pasir 140 gram tepung tapioca 60 gram tepung beras 1 sendok teh garam Dan 400 mili santan Lalu kita haluskan Di sini saya menghaluskannya pakai chopper ya teman-teman Jika sudah halus, sekarang kita pindahkan ke dalam wadah Lalu kita sisihkan dulu ya teman-teman Selanjutnya kita bikin adonan lapisan putihnya ya Caranya tambahkan 30 gram tepung beras 60 gram tepung tapioca Setengah sendok teh garam Lalu kita aduk-aduk dahulu bahan keringnya Aduk-aduk sampai bahannya tercampur dengan rata Selanjutnya tambahkan 350 mili santan kental ke dalam adonan kering Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Di sini saya menambahkan santannya secara perlahan ya teman-teman Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita siapkan cetakan Lalu kita olesi dengan sedikit minyak Olesinya tipis-tipis aja ya teman-teman Jika sudah, tuang adonan putih ke dalam cetakan Kira-kira satu cetakan Saya buat adonan putihnya satu sendok ini ya teman-teman Kemudian kita kukus adonan putih ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Selama 5 menit menggunakan api sedang Jangan lupa lapisi bagian tutup kukusan menggunakan kain Agar uap air tidak jatuh ke dalam adonan Setelah kurang lebih 5 menit Sekarang kita tuang adonan ubi ungunya ke dalam cetakan putih tadi ya teman-teman Di sini saya menuangnya kira-kira sampai batas motif cetakan Lalu kita kukus kembali kurang lebih selama 20 menit Setelah 20 menit atau dirasa kue talam ugunya sudah mateng Sekarang kita angkat dan kita keluarkan dari dalam kukusan Lalu kita dinginkan hingga suhu ruang sebelum kita keluarkan dari dalam cetakannya ya Setelah dingin, kita keluarkan kue talam ubi ungunya dari dalam cetakan Cara mengeluarkannya seperti ini ya teman-teman Pastikan saat mengeluarkan kue talam ubi ungunya dalam kondisi dingin Karena kalau dikeluarkan dalam kondisi panas Tekstur adonannya belum kokoh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sisa adonannya saya cetak menggunakan motif ini ya teman-teman Ini dia hasilnya kue talam ubi ungu yang cantik banget Ini juga warnanya alami menggunakan ubi ungu Ini saya mau cobain dulu ya teman-teman Dari teksturnya terlihat ya teman-teman Kue talam ubi ungunya ini legit dan lembut banget Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menontonnya sampai selesai Teman-teman di rumah wajib coba resep ini Dijamin anti gagal Terima kasih sudah support dan subscribe channel ini Bye bye!